Detik-detik Ali Fathur mengalami luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit, masih terkam jelas diingatannya. Guru M.A. Yaswa Demak ini mengalami luka seusai dibacok siswanya sendiri di dalam ruang kelas. Tanpa curiga apapun, Ali Fathur yang sedang mengawasi pelaksanaan ujian tengah semester menyambut Ar di ruang kelas 12 IPS. Ar datang menggunakan sepeda motor. Dia berhenti di depan ruang kelas dan menyapa guru yang bakal menjadi sasaran kemarahannya. Tak lama, bocah ini mengambil celurit yang telah disembunyikan di punggung. Secara membabi buta, dia membacok guru tersebut dan lari meninggalkan ruang kelas itu. Celurit yang digunakannya untuk membacok pun langsung dilempar ke lapangan sekolah dan kabur menggunakan motornya. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Demak, Afief Munzier beserta jajarannya mengecek lokasi pembacokan yang dilakukan oleh siswa kepada gurunya di MA Yayasan Islam Suhada. Di lokasi itu, Afief Munzier ingin mengetahui secara pasti kronologi pembacokan yang menimpa wakil kesiswaan Ali Fathur Rohman. Diketahui bahwa akibat peristiwa tersebut, Ali Fathur mengalami luka serius di bagian leher belakang dan lengan kirinya. Saat ini korban pun masih mendapatkan perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Terima kasih telah menonton!